oke tes tes udah masuk ya hai sofam sofamku semuanya balik lagi dan jumpa lagi sorry miring oke hai semuanya sofam sofamku jumpa lagi dan balik lagi dengan aku ekawati akustina disini hai apa kabar oke kali ini kita akan membahas tentang zodiac lagi dan kali ini aku akan membahas untuk zodiacnya aquarius untuk januari sun moon rising and finis kamu oke langsung kita lihat aja langsung tanpa banyak menunggu waktu lagi yuk kita cari tau ya sama sun moon rising and finis kamu di januari 2023 ini untuk zodiac aquarius ok Oke. Ada seven of wands. Liatan. Sedia. Kok kameranya kok agak miring ya. Sorry, bentar. Oke. Tadi kok kayak miring terus gitu loh. Oke. Udah, 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 udah pas ya. Oke. Sorry. Kameranya kurang, agak kurang pas. Oke. Five of pentacles. Ten of wands. Oh, kayaknya kamu lagi mengalami masa-masa yang lumayan berat ya. The Empress. Oke. Three of cups. Oke. Four of cups. Let's see. The Emperor. Wow. The Empress. The Emperor. Oke. Lengginya lumayan nih. Kuat banget nih. Kamu kayak lagi orang yang lagi berjuang dari keterpurukan kamu. Lagi berjuang dari penderitaan kamu kayaknya ya. Oke. 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 Knight of pentacles. Oke. Terakhir. Setu lagi. Nenuh pentacles. Oke. Bottom of the deck-nya. Ace of sword. Oke. Untuk kamu. Para Aquarius. Untuk Sun, Moon, Racing, and Venus. Di. Januari 2023 ini ya. Kamu berdealing dengan Zodiac. Mungkin kalau bukan Zodiacnya si dia. Ini juga bisa. Kalau ini bukan Zodiacnya si dia. Mungkin ini juga bisa energinya ya. Energinya dia juga bisa. Sesuaikan dengan situasi kamu saat ini. Oke. Maaf ya tadi. Kayaknya aku lupa ngunci. Apa ya. Kayak penyangga kameranya. Jadi kayak kameranya goyang lagi. Kembali lagi semua. Oke. Oke. Disini Zodiacnya ada kamu berdealing. Atau terkonektor. Ter apa ya. Lagi mena. Energinya yang sedang kamu hadapi. Kamu terkoneksi dengan energi Zodiac. Atau terberdealing dengan Zodiac. Dari Fire Sign. Leo Sagittarius Aries. Earth Sign. Virgo Taurus Capricorn. Water Sign. Pesos Cancer Scorpio. Earth Sign. Gemini Libra Aquarius. 12 Zodiac ada. Tapi yang paling terkuat disini adalah. Energinya. Aries dan Leo. Fire banget ya. Energinya. Energi. Api. Oke. Oke. Kamu lagi menghadapi ujian terberat dalam hidup kamu. Kamu berusaha untuk mengikhlaskan. Melepas dari seseorang yang pernah menyakiti kamu. Orang yang meninggalkan kamu. Orang yang pernah menghadirkan pihak ketika. Orang yang pernah kayak apa ya. Menyelingkuhi kamu lah. Ini aku rasa energinya energi seperti itu sih kayaknya. Kayaknya si dia itu lebih mengikuti egonya. Dia egonya sangat kuat sekali. Dia orangnya berpikir pendek. Dia. Gimana ya. Dia orangnya keras banget loh ini orangnya. Kamu kayaknya jadi pihak yang selalu menjadi pihak pengalah. Dalam hubungan lama-lama kamu capek. Sekarang dia pergi meninggalkan kamu. Hanya karena. Melihat seseorang yang lebih. Lebih merah mungkin. Baginya dia. Mungkin lebih. Kriterinya ya. Tipenya itu lebih tinggi. Lebih. Secara fisik atau secara lain. Lebih baik daripada kamu. Itu yang dia pikirkan gitu loh. Dia tidak mensyukuri ketika dia bersama kamu. Dia tidak mensyukuri ketika menjadi pasangan kamu. Aduh kok kameranya. Kameranya. Kameranya bu. Oke. Oke. Itu sih yang aku rasakan. Kok hari ini kameranya kok kayak. Itu ya. Sorry. Sorry ya. Sorry Sofam. Kameranya agak kurang. Tidak bisa diajak kerja sama. Oke. Tripodnya yang agak bermasalah ini. Oke. Oke. Langsung aku balik lagi ya. Dia pernah menghadirkan pihak ketika. Dia merasa. Nah mungkin kamu. Dibandingkan orang ketiga ini. Orang ketiga ini lebih. Mungkin lebih cantik. Lebih kanteng. Lebih gini. Lebih gitu. Tapi sebenarnya. Dia hanya melihat dari. Apa ya. Dari tampilan luar gitu loh. Dia tidak pernah melihat. Dari dalam. Dia meragukan ketulusan kamu. Meragukan cinta kamu. Meragukan pengorbanan kamu. Gitu loh. Dia kayak. Enggak peduli gitu loh. Yang jelas. Aku merasa ini ada pihak ketiga sih. Yang hadir dalam hidupnya kalian. Dalam hubungan asmara kalian. Dan waktu. Ketika dia pergi meninggalkan kamu. Kamu rasanya sakit. Kamu terluka. Kamu kecewa. Kamu. Merasa. Rasanya tuh kayak. Kamu tuh kayak. Dunia tuh serasa runtuh. Dunia serasa kayak. Enggak adil. Kamu merasa bahwa. Kamu tidak pantas. Tidak layak untuk dicintai gitu. Sempat itu yang kamu pikirkan. Kamu sampai mengurung diri. Kamu gak. Keluar. Kayak. Kamu itu. Menyalahkan. Hidup kamu. Kok hidup aku kayak gini. Gitu loh. Yang aku rasakan gitu. Dan disini kayak. Kamu tuh menganggap bahwa. Tuhan tidak adil. Kenapa sih. Kok aku dipertemukan. Dengan sosok ini yang. Padahal kamu memberikan cinta yang tulus. Cinta yang baik. Tapi kok hasilnya kayak gini. Yang kamu rasakan itu sih. Yang aku rasakan. Kekecewaan. Kemarahan. Kemarahan lah yang paling mendominasi. Dalam perasaan kamu. Ya. Oke. Dan pelan-pelan. Kamu kayak sudah. Oke. Melepas. Mengikhlaskan. Kamu ingin menjalani hidup kamu kembali. Kamu ingin melupakan sejenak. Luka-luka kamu. Tentang si dia. Kamu sudah bisa move on. Ya. Move onnya belum 100%. Si ini. Baru 50%. Menuju 60%. Si aku. Ngerasanya seperti itu. Karena. Ya. Kamu punya banyak teman. Kamu punya banyak keluarga yang support kamu. Mendukung kamu. Menjaga kamu. Jangan sampai kamu sedih. Jangan sampai kamu terluka. Mereka selalu mendampingi. Kemanapun kamu pergi. Dan menemani kamu. Di saat-saat kamu sedih. Dan ini membantu banget. Gitu loh. Oke. Kamu merenung. Kamu sudah bisa survive. Kamu sudah bisa happy. Bahagia. Sama teman-teman kamu. Dan. Sekarang. Si dianya itu. Merasa menyesal. Ternyata. Pihak ketiganya ini. Tidak sebaik kamu. Tidak. Setulus kamu mencintai si dia. Dia kayaknya nyesal banget. Dia kayak. Apa ya. Kayak. Merasa kok bodoh banget sih. Aku meninggalkan kamu. Dan lain sebagainya sih. Oke. Dari. Tanpa kamu sadari. Dia ini. Sekarang stopping kamu loh. Dia nyari-nyari tahu kamu. Tapi. Secara diam-diam. Dia tidak terlihat sih. Dari luar. Dia kelihatan fine. Baik-baik aja. Tapi sebenarnya. Ada rasa penyesalan yang. Dia rasakan. Telah melukai kamu. Telah menyakiti kamu. Kamu sumber kebahagiaannya dia. Kamu adalah. Orang yang membuat dia. Selalu. Bahagia. Dan lain sebagainya. Ya namanya. Kalau sudah. Nasi menjadi bubur. Kan baru kerasa. Baru sadar. Ternyata. Selama ini. Aku menyanyiakan kamu itu. Yang harusnya. Selama ini. Orang yang selalu ada. Buat aku. Tapi kenapa aku sia-siain. Jadi dia. Merasakan itu. Yang dia rasakan. Ke kamu saat ini. Kenapa sih. Kok aku ninggalin. Dia. Hanya untuk. Orang lain. Yang lebih. Kelihatannya lebih baik. Dan lain sebagainya. Tapi belum tentu. Orang itu bisa. Membahagiakan aku. Seperti. Kamu membahagiakan aku. Jadi. Itu yang dia rasakan. Sama kamu. Aquarius. Dia pengen balik ke kamu. Dia pengen kembali ke kamu. Dia pengen. Datang sama kamu. Tapi kayak. Maju mundur. Maju mundur. Cantik. Dia masih. Takut lah. Takut. Karena pernah menyakiti kamu. Takut mengecewakan kamu. Apakah si Aquarius ini. Akan menerima lagi. Sama si mantannya. Atau pasangannya. Yang pernah melukainya. Aku gak tahu. Karena yang aku rasakan. Energi kamu bimbang. Kamu masih cintai ya. Masih mencintai dia. Tapi kalau. Ingin kembali. Kamu gak tahu. Karena kamu masih menyimpan luka. Masih menyimpan rasa trauma. Itu yang aku rasakan. Sama kamu. Jadi kamu belum bisa mengambil keputusan. Bahkan untuk ketemu si dia pun. Kamu udah gak mau. Kamu pengen sendiri. Pengen. Pengen. Pengen menikmati hidup kamu. Kamu pengen sendiri dulu. Itu sih yang aku rasakan. Oke. Kita lihat dari. Oracle tambahannya. Untuk kamu. Para Aquarius. Untuk Sun, Moon, Racing, and Venus. Di Januari 2022. Eh 2022. Januari 2023. Sorry. Oke. Jadi disini kayaknya kamu lagi berusaha untuk berdamai. Jadi berusaha untuk mengertilah. Situasi yang sedang kamu hadapi saat ini. Kamu disini lebih kayak apa ya. Mendekatkan diri pada Tuhan. Kamu lebih banyak ibadah. Kamu lebih banyak berteman sama orang pun juga. Kamu sekarang lebih pilih-pilih. Teman-teman yang bisa menyupport kamu. Membantu kamu. Ya. Kamu pengen berusaha untuk mengobati luka kamu pelan-pelan. Sini. Cicet, nongkrong, atau kumpul-kumpul ya. Banyak teman-teman kamu. Sahabat-sahabat kamu. Keluarga kamu yang pengen ngajak kamu nongkrong. Ngajak kamu kumpul-kumpul. Agar kamu nggak sedih lagi. Sini ya. Mereka kayaknya tahu dan khawatir sih ini. Bersama apa yang kamu rasa-rasa. Walau lelah namun tetap semangat menggapai mimpi ya. Benar kamu masih masa lelah. Kamu capek banget. Energi kamu terkuras. Kemarin kamu udah nangis-nangis bumbay di kamar mandi. Di kamar seharian. Dan tapi kamu sekarang lebih semangat lagi untuk menggapai impian kamu. Meraih mimpi kamu. Jadi ya tetap terus lakukan. Walaupun kamu masih dalam kondisi berduka. Masih dalam keadaan kondisi lelah ya. Nanti pelan-pelan nanti kamu juga akan mendapatkan hadiah terbaik dari semesta kok. Jadi disini kamu harus bersabar dulu. Menikmati prosesnya lah. Intinya seperti itu. Oke. Interaksi dengan anak kecil. Mungkin disini ada yang kamu sudah menikah. Sudah berpasangan. Hari ini kok kenapa ya? Kameranya kok tumben. Kok kayak nggak bisa. Apa ya. Kok hari ini goyang-goyang terus sih? Aduh ya ampun. Kayak nggak bisa. Kayak gerak sendiri gitu loh. Oke. Tapi yang jelas hidup kamu semua nggak. Nah. Oke. Kamu berinteraksi dengan anak kecil saat ini. Mungkin inilah yang menjadi alasan kamu untuk tidak bisa melepasi dia. Atau lain sebagainya karena faktor anak. Atau mungkin yang sedang menanti-nanti keadaan anak kecil. Mungkin kamu akan segera mendapatkan anak kecil. Akan ada hadirnya sebuah kehamilan. Tapi ini juga bisa juga nggak harus tentang anak kecil. Tapi ini juga energi tentang energi kepolosan. Energi keceriaan. Kamu harus ambil keputusan. Ambil tantangan baru tanpa rasa takut. Kan kayak anak kecil kan nggak ada rasa takut. Dia masih dunianya itu masih dipenuhi dengan banyak warna. Penuh dengan permainan gitu loh. Banyak bermain sana-sini dengan kebahagiaan. Dengan tertawa. Jadi kamu diminta untuk tertawa lagi. Kamu melepas rasa kesedihan kamu ya. Oke. Untuk kamu Aquarius. Ya kurang enak badan tidak kurang sehat tidak enak badan ya. Kamu lagi capek ya. Kamu lagi sakit. Kamu lagi nggak semangat. Kamu kayaknya aku ngerasa disini juga ada yang napsu. Makanya sampai bermasalah juga sih ini. Hati-hati kamu yang punya asam lambung tinggi. Perhatikan kesehatan kamu. Jangan sampai emah kamu sampai kambuh ya. Aku ngerasa ini sih juga ada yang terkena dampaknya juga sih ini. Karena masalah yang terlalu menghajar kamu. Jadinya kamu lagi benar-benar sakit. Nggak enak dulu. Gossip kabar burung ya. Jangan percaya sama gossip kabar burung. Atau sesuatu hal yang mungkin menyebarkan berita tidak benar. Yang akan menjerumuskan kamu. Kamu jadi tidak percaya sama diri kamu. Atau kamu jadi overthinking. Atau mungkin ini juga bisa kamu jadi berpikiran yang nggak-nggak sama orang lain. Jadi lebih baik lakukan dulu, teliti dulu situasinya. Dan cari dulu dari sumbernya yang terpercaya ya. Kayak berita aja sumber terpercaya. Oke, bottom of the deck-nya olahraga atau bugar ya. Jangan lupa untuk olahraga. Jangan lupa untuk jogging atau apa. Biar badan kamu lebih segar lagi. Oke, olahraga itu juga bisa untuk menghilangkan stres juga bisa sih ini ya. Oke. Tapi aku bukan influencer. Jadi aku kurang pandai dalam. Ya, kurang pandai dalam memberikan nasihat kalau masalah kesehatan. Oke, kita lihat dari oracle-nya. Oracle cintanya. Pesan dari malaikat cintanya. Untuk kamu apa di Januari 2023 untuk Aquarius Sun, Moon, Racing, and Venus kamu. Oke. 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 Heart-to-heart conversation. Bicara dari hati ke hati. Oke. Diskusi dengan apa berterus terang atau berdiskusi dengan apa yang kamu rasakan. Satu dengan satu sama lain. Jadi, kalau memang sih dia ingin balikan atau lain sebagainya. Minta maaf. Lebih baik bicarakan dari hati ke hati dengan kepala dingin. Ya, ketika emosi kamu sudah reda. Lebih baik bicara dari hati ke hati kalian berdua. Tanpa ada campur tangan orang lain. Jadi, apapun yang kamu rasakan, apapun yang kamu pikirkan, bicarakan dari hati ke hati sama pasangan kamu atau dari mantan kamu dan lain sebagainya. Agar kalian mendapatkan penyelesaian yang terbaik ya. Oke. Sarannya itu untuk masalah cinta kamu. Oke. Getting to know each other. Mengetahui satu sama lain ya. Sebenarnya kamu tahu kok. Dia sudah merasa menyesal. Dia merasa... Ada rasa kayak penyesalan ya. Setelah dia melukaimu, menyakiti kamu. Apa yang dia rasakan, kamu sebenarnya tahu. Di sini juga bisa dijelaskan. Kalau udah getting to know each other. Ini juga bisa kayak orang yang punya chemistry. Mungkin ini juga soulmate. Tapi soulmate yang ada karnik relasiannya juga bisa sih ini. Oke. Romantic feeling. Perasaan kamu nyata dan bekerja tereksplorasi. Oke. Dia kangen sama kamu. Romantic feeling jelas. Dia kangen sama kamu. Dia mengingat-ingat kamu. Mengenang kamu. Momen-momen ketika kalian bersama dulu. Ketika kalian waktu masih senang-senangnya. Masih bersama dulu. Dia masih mengingat-ingat momen-momen itu sih. Oke. Kangen banget sih dia sama kamu ini. Oke. Terus. Express your love. Ekspresikan cinta kamu. Oke. Oke. Dengan tindakan dan membuat. Dan membuat atau masuk. Membuat dan maju dengan tindakan. Itu sebagian dari gestur. Dari gestur romantis. Atau menunjukkan gestur. Menunjukkan tindakan bahwa. Kamu mencintai si dia. Ini kayaknya dia sih. Ini yang aku rasakan. Dia pengen menunjukkan bahwa. Kayaknya ini nanti sebentar lagi sih. Kayaknya pelan-pelan. Tapi pasti. Aku rasa di si dia ini. Mungkin akan datang ke kamu. Dia akan menunjukkan lagi. Dia akan melakukan suatu tindakan. Bahwa dia menyesal. Dia pengen kembali sama kamu. Tapi kamu yang sendiri yang. Tidak tahu aku merasa kok energinya. Kamu masih ada rasa. Ada. Energi kemarahan yang aku rasakan. Kamu masih marah. Kamu masih menyimpan luka. Kamu belum tahu. Kalau cinta sama si dia. Iya. Kamu masih mencintai dia. Tapi kalau menerima lagi. Kamu tidak tahu. Karena kamu masih. Ada rasa trauma. Kamu masih ada rasa sakit. Yang kamu rasakan. Forgiving and learning. Belajar dan menerima. Oke. Ya kan. Kamu berusaha untuk mengikhlaskan. Kamu belajar untuk. Mengerti. Mengerti bahwa. Kejadian-kejadian ini. Atau kegagalan-kegalan ini. Kamu belajar. Kayak orang yang terbangkit lah. Intinya seperti itu. Oke. Bottom of the deck-nya. Release your legs. Kayaknya kamu pengen melepas. Energi mantan ya. Kamu ingin menyimbangkan. Energi kamu. Kamu ingin melupakan mantan sih. Ini kayaknya. Pengen orang yang bangkit lagi. Kamu pengen. Ya kayak kamu lagi mendekatkan diri. Sama semestasi. Sama Tuhan. Kamu lagi senang-senangnya ibadah. Kamu minta pertunjuk. Pertolongan beliau sih. Kayaknya kamu lagi mencari. Ketenangan jiwa. Ketenangan batin lah. Bagus. Keren kamu. Meskipun kamu terluka. Kamu sakit. Tapi kamu gak lari ke hal-hal yang negatif. Tapi kamu lebih mencari Tuhan. Mencari semesta. Untuk menolong kamu. Bantu kamu. Untuk menyembuhkan. Untuk memulihkan luka hati kamu. Keren sih. Ini aku suka banget sama kamu. Aquarius. Semoga segera tersembuhkan. Semoga kamu segera mendapatkan kebahagiaan dan keberlimpahan semesta. Cepatnya ya. Amin. Oke. Kita lihat dari pesan semesta untuk kamu. Pesan dari manggar penjaga kamu. Oke. Oke. Pesan dari manggar penjaga kamu. Pesan dari manggar penjaga kamu. Vegetarian. Kamu berbanyak makan sayur. Berbanyak makan buah. Agar pencernaan kamu lancar. Pencernaan kamu lebih baik. Badan kamu lebih sehat dan segar ya. Dan kamu gak capek. Dan ini juga mempengaruh. Biar badan kamu gak masa capek ya. Makan sayuran juga bagus. Ini juga bisa mengencangkan kulit-kulit kamu. Dan kamu gak cepat keriput juga sih ini. Ya. Oke. Dan juga ini juga membantu kamu untuk biar intuisi kamu juga semakin lancar juga sih ini. Oke. Oke. San. Anak laki-laki. Berpikir dengan realistis. Ini juga bisa. Kamu berpikir dengan logika. Atau mungkin ini juga berhubungan dengan anak laki-laki juga mungkin. Kamu yang punya anak laki-laki itu mungkin. Oke. Perasaan. Pengungkapan perasaan. Kata spirit gateku. Warnanya hijau. Jadi kamu belajar untuk berterus terang. Belajar untuk mengungkapkan perasaanmu. Jadi jangan kamu pendam. Kalau kamu kecewa. Kamu sakit. Tentang apa yang kamu rasakan. Utarakan aja sama si dia. Spirit gateku tadi bilang gitu. Tentang perasaan juga bisa. Eksplorasi perasaan. Ya. Oke. Ya Tuhan. Warnanya hijau semua. Summer. Sesuatu yang kamu pertanyakan. Akan menjadi hak kamu. Menjadi diri kamu. Di musim panas. Ya mungkin akan datang. Akan ada sebuah kejutan. Atau akan ada. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kamu. Yang selama ini kamu pertanyakan nanti. Mungkin akan hadir. Di bulan musim. Atau di musim panas ya. Bulan Juli Agustus. Ya mungkin. Oke. Itu. Warnanya hijau-hijau semua. Perasaan kamu yang lagi tertahan ya. Hercakra kamu sih ini. Ya ampun. Ijo lagi. Autumn. Autumn. Oke. Di musim gugur. Sesuatu akan mendatang bersama. Dengan keajaiban yang baru. Sebagai. Keberlimpahanmu. Ya ampun. Warnanya hijau semua. Jadi disini kamu harus menyeimbangkan. Hercakra kamu ya. Menyeimbangkan hati kamu. Menyeimbangkan perasaan kamu. Meditasi. Itu yang harus kamu lakukan. Ungkapkan perasaan kamu ya. Jangan kamu tahan. Sini. Kayaknya kamu. Orangnya pendiem banget. Kalau kamu udah. Nggak. Nggak suka. Kamu. Kamu. Nggak suka. Kamu. Kecewa itu. Kamu pendem. Kamu pelih pelergi. Kamu lebih. Baik. Menghindar. Daripada nanti ribut gitu loh. Ya ampun. Murnanya hijau semua. Ya ampun. Astaga. Ya ampun. Ijo semua loh. Ini lima-limanya. Ya ampun. Hercakra kamu sayang. Oh my God. Let go. Maju ke depan ya. Sebagai penyerahan kamu. Perlu kontrol. Dan itu merilekskan energimu. Menarik kecepatan energi dari keinginan kamu. Jadi kamu harus melepas. Kamu harus mengikhlaskan. Bahwa segal sesuatu yang sudah tidak sehat. Tidak bisa kamu pertahankan. Kamu harus melepaskan. Dengan kamu melepaskan. Dengan kamu melepas kontrol. Melepas beban-beban yang ada di dalam hati kamu. Di pundak kamu itu. Nanti justru. Berkah atau kebahagiaan kamu itu. Maka akan datang dalam kehidupan kamu. Secepatnya ya. Kamu terhubung. Ini perasaan kamu banget sih. Ini yang lagi bermasalah. Ini kamu lagi sedih. Kamu stres. Kurang sehat. Pengaruh banget loh ini. Kamu kayak males makan. Kamu makannya tidak teratur. Kamu makannya kayak. Kamu ada yang makan sampai makan junk food juga loh ini. Sampai ini semesta bilang kamu harus makan sayur loh ini. Kamu kayak menyiksa diri. Kamu kayak mengurung sih. Karena dari kemarin-kemarin kayaknya kamu benar-benar terluka banget sih ini. Wow ini kayaknya pasangan kamu ini menyakiti kamu sangat-sangat dalam sih ini. Kayaknya sampai gini banget loh kamu kayaknya. Oke. Bottom of the deck-nya praktis-praktis-praktis ya. Alhamdulillah. Tidak warnanya hijau lagi. Oke. Dengan bekerja-kerja-kerja-kerja. Praktek-praktek-praktek. Dengan bekerja setiap hari. Dengan praktek setiap hari. Kamu bisa memoles. Atau meningkatkan skill kamu dan talenta kamu. Dan ini juga akan meningkatkan rasa percaya diri kamu. Lakukan hobi aja. Seneng-seneng sama hidup kamu. Diri kamu. Perbaiki. Ya kalau kamu suka melukis. Melukis aja. Atau kamu suka masak. Mungkin kamu bisa mencoba resep-resep baru. Masakan baru mungkin. Dan mungkin ini juga nanti bisa menjadi malah sumber pendapatan kamu. Bisa. Mungkin kamu yang suka dandan. Kan yang cewek-cewek. Mungkin kamu pengen terlihat cantik. Oke. Beli produk makeup yang lagi viral di media sosial. Kamu bisa coba. Kamu bisa apply ke wajah kamu. Kamu tambah cantik mungkin. Dan mungkin kamu bisa pakai TikTok. Atau pakai Youtube. Nanti kamu bisa jadi beauty vlogger. Kan juga bisa. Takukan hobi yang sesuai dengan hobi kamu. Passion kamu. Dan ini yang bisa membuat kamu bahagia. Lebih baik itu sih. Jadi kayak. Menyibukkan diri. Untuk melupakan sejenak. Dari masalah yang sedang kamu hadapi. Itu sih intinya. Kalau kamu udah bisa melewati ini semua. Nanti kamu akan menikah loh. Mendapatkan sebuah pernikahan. Mendapatkan loh. Bottom on the decknya. Mendapatkan bisnis yang berkelimpahan juga. Memang perasaan kamu. Sini lagi bermasalah. Oke. Thank you. Untuk para Aquarius. Untuk Sun, Moon, Racing, and Venus. Thank you ya. Sudah nonton. Dan sudah selalu dukung channel aku. Bentar aku minum. Bentar. Suaraku tiba-tiba habis. Oke. Thank you. Untuk kamu para Aquarius. Untuk Sun, Moon, Racing, and Venus kamu. Di Januari 2023. Thank you. Dan mohon maaf. Bila selebihnya ada kata-kataku. Atau penyampaian ku. Kurang berkenan di hati kamu. Mohon dimaafkan. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channelku ini. Bila kamu suka dengan channelku ini. Dan untuk yang sudah subscribe dan like dan komen. Terima kasih banget. Dukungan kamu sangat berarti banget buat aku. Dan bijaksanalah dalam menyikapi setiap readingan ini. Karena ini persifatnya general dan five versa. Energinya kebulat balik. Sesuaikan dengan situasi yang sedang kamu hadapi dalam hidup kamu saat ini. Dengan seseorang yang sedang kamu alami. Orang yang berdiri sama kamu. Oke. Oke. Dan semoga kebahagiaan, keberlimpahan, dan kebaikan semesta. Selalu menaungimu dimanapun kamu berada. Oke. Salam happy. Salam ceria. Salam kedamaian. Happy keep watching. Next to my video. Thank you so much more. Dadah. Thank you. Thank you. Terima kasih. Dadah. Bye.